Nah, untuk nasi goreng itu kita ada nasi goreng padang. Nah, ciri khasnya itu bumbunya warna merah, full dengan rempah. Kemudian kita juga ada nasi goreng rendang, spesialisasinya. Nasi goreng padang dengan bumbu-bumbu rendang. Bestseller sih ini sih, sate padang, rendang, nasi goreng padang, sama soto padang sebenarnya. Nah, untuk nasi ramas itu ada sayuran, goreng nangka, sama lauk. Jadi, bersuwa itu memiliki arti bersuwa atau bertemu dengan tagline Minangness Comfort Food. Yaitu menjual makanan rumah khas Minang yang autentik, seperti nasi padang, sate padang, nasi goreng padang, dan soto padang. Jadi, kita sebagai brand berharap menjadi rumah makan Minang yang lebih modern, yang bukan cuma rumah makan padang biasa, kalau konsumen datang makan kenyang gitu. Tapi, kita pengen konsumen atau anak-anak rantau yang dari Sumatera bisa bersuwa kembali atau bertemu kembali, sambil makan, misalkan Minang, dengan membawa rasa nostalgia lah, akan kampung halaman, kayak gitu. Sebenarnya, dari rasa ya, bumbu itu kita ambil dari kota Padang langsung, sama kota Bungkulu. Kemudian, untuk awal itu, brand kita sebenarnya sate padang basuo. Kemudian, kita rebranding jadi basuo Minangness Comfort Food aja. Nah, untuk brand awal kemarin, kita jualan di Jalan Ciam Blas. Nah, di situ tuh, yang membuat beda adalah, misalnya memakan ala Minang jaman dulu, gitu. Kemudian, cara penyajian, dekorasi, juga kita buat jadul lah, ala Minang, gitu. Kemudian, setelah satu tahun berlangsung, kita udah develop produk, jadi banyak lagi makanan kita kayak nasi padang. Nah, untuk skala usiasi, kita udah ada dua cabang sebenarnya, di PASKAL sama di Sukajadi. Nah, untuk di PASKAL, karena PSBB, dua minggu nggak boleh operasi, jadi kita buka dulu di Sukajadi. Awalnya itu, kita dari planting kan emang akhir Desember, sebelum Corona. Jadi, dari riset itu, emang kita bener-bener trial, riset, sampai langsung ke kota Padang, nyari supplier, bumbu-bumbu di kota Padang. Kemudian, ambil bumbu juga dari kota Bungkulu juga. Pokoknya, bumbu-bumbu kayak bumbu rempah, sama bumbu giling, cabai, dan lain-lain itu dari Sumatera, gitu. Kemudian, awal 2020, kita cari lokasi di Bandung. Setelah itu, kita renovasi. Nah, pas renovasi, baru Corona itu masuk ke Indo, gitu. Jadi, kita juga nggak bisa mundur. Jadi, kita tetap jualan, sambil ningkatin brand awareness dari basuh itu. Tahun belakang lumayan berat sih, tapi banyak pembelajarannya. Jadi, ini proses masak sate Padang. Kita tuh ada sate daging, sate lidah, sate ayam, sama sate ceker, dan masih banyak lagi sih. Kayak sate kulit, aneka sate lah. Prosesnya sih, kita pakai arang batok kelapa. Jadi, beda batok kelapa sama arang kayu itu. Beda sih, arang batok kelapa lebih wangi, lebih tahan lama, gitu. Kemudian, untuk proses pembakarannya juga nggak lama. Paling cuma bentar di arangnya. Kemudian, langsung kita kasih kuah, sate Padang. Kuahnya sih, ngebedain rasa onetipnya sih. Dari Sumatera langsung. Banyak juga konsumen udah ngerasain kayaknya, oh iya, sama nih kayak di kampung halaman. Sebenarnya, edukasi dari pengetahuan kita sebagai pelaku usaha tentang daging. Sapi itu kan banyak kan. Ada hasil dalam, paha, leher, perut, dan lain-lain. Nah, kita harus tahu yang paling cocok untuk masakan kita tuh bagian apa, gitu. Kemudian, cara merawat. Kemudian, cara inventory juga. Di freezer, itu harus diperhatiin. Kalau untuk basiul sendiri itu, kita emang yang utama adalah kualitas. Jadi, kita nggak nyetok daging banyak-banyak. Jadi, kita nyetok daging lokal, langsung, sapi lokal. Dengan jangka waktu sih, satu minggu paling lama, gitu. Jadi, order, kemudian simpan di kulkas. Itu pun, perbagian daging sapi nggak dicampur. Kita bedain per plastik, biar nggak lengket, nggak rusak. Kemudian, cara inventory-nya juga kita, Kalau misalkan ditumpuk gitu, kita rolling per dua hari. Yang bagian bawah, kita pindah ke atas, kayak gitu. Terus, jadi kayak nggak kelamaan di bawah. Kalau kita awalnya itu, emang riset kualitatif, ya. Dep interview. Sama ekspert, kayak supplier daging. Kemudian, pemilik rumah makan, padang. Kemudian, koki juga. Jadi, kita dapat insight banyak. Dapat polanya. Kemudian, kita kembangin. Gitu. Nah, untuk reseller, emang kita lagi Ngembangin branding untuk vakum, ya. Jadi, kayak rendang vakum, dendeng vakum, Sama aneka masakan padang, vakum lainnya. Jadi, emang kita berharap Nanti bisa ada reseller-resellernya. Kemudian, kita juga ada Nge-develop product jadi vakum. Rendang vakum, dendeng vakum, Ayam pot vakum, Dendeng balado vakum, Untuk, ini sesuaiin aja sih. Sama sekarang kan lagi sering di rumah. Waktu om-om juga. Nah, untuk rendang itu sendiri, Ada 2 gram masih sih. 250 gram sama 500 gram. Nah, untuk dendeng batokok, Ada 150, 300, 500, sama 1 kilo. Untuk dendeng itu 1 bulan di freezer. Kalau untuk rendang bisa 3-4 bulan. Kalau emang usaha itu, Emang harus dari hati sih. Maksudnya, Kalau emang setengah-setengah susah. Sama, Kan, Emang butuh proses. Jangan ngebandingin sama Usaha lain lah. Kita punya waktu masing-masing. Yang penting jangan berhenti aja. Kalau berhenti udah, Selesai usahanya. Kalau belum berhenti kan, Masih ada harapan lah. Masih bisa usaha, Masih bisa perbaikan, Masih bisa improve. Jangan nyerah lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.